Halo teman-teman youtuber selamat berjumpa kembali di channel saya kali ini saya akan berbagi mengenai aplikasi PS1 yang bisa dijalankan di PS2 dan aplikasinya adalah PS2 PSXE dan ini untuk mode USB yang saya tes kita ke persiapan filenya dulu Hai jadi nanti akan ada file ini ya teman-teman nanti bisa cek di deskripsi ya kita ekstrak dulu ya nanti untuk aplikasinya nanti akan muncul sebuah folder PS2 PSXE atau nanti foldernya kalau namanya lain enggak apa-apa ya yang penting yang kita butuhkan adalah seluruh isi dari dalam foldernya seperti ini kemudian untuk file gamenya disini saya contohkan untuk Final Fantasy 8 formatnya kebin kita copy kan ke folder games hai 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 dan untuk file emulatornya nanti kita pilih yang ini dan saya copy ya ingin seri name menjadi PS2 PSX hai 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 tidak di copy juga tidak apa-apa ini ini hanya apa ya saya pengen rubah saja saya copy dan saya rubah menjadi PS2 PSX selanjutnya selanjutnya kita copy seluruh file ini di luar micro SD kita kita copy kita paste langsung di luar kita paste langsung di sini dan untuk menjalankan aplikasinya kita membutuhkan Ulaunch ELF atau ULE seperti di video-video yang sebelumnya dimana kita menjalankan emulator untuk Nintendo dan Super Nintendo kita tunggu proses pengkopiannya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya tercopy kemudian kita eject micro SD kita dan kita akan lanjutkan ke PS nya kita akan coba jalankan emulator ini lewat ULE oke selanjutnya kita akan mencoba aplikasi emulator PS1 nya ini mode USB ya kita nyalakan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita masuk ke emas dan tadi kita copy ke luar ya emasnya di luar tidak dalam folder kita akan coba jalankan oh iya untuk gamenya tadi di folder games ya ini saya format bin ya gamenya Final Fantasy VIII di 1 kita jalankan oke ini masih berbahasa apa ini ya Spanyol ya mungkin tidak kelihatan oh ini untuk memory kit ya ini biasanya bisa jalan untuk menjalankan gamenya kita pilih yang ini ya Abrir X sejuta file DPSX ini saya gak tahu bahasa apa ya kita katakan X kemudian dia sudah bisa untuk HDD 0 mask 0 dan MC1 kita pilih yang masih ini gak begitu kelihatan bentar teman-teman ini gak kelihatan saya oh tekan bawah satu kali untuk membeli ini kita harus mengingat manual ya saya coba dulu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 game format pin tidak terbaca baik teman-teman tadi saya coba cek ke developer pembuat aplikasi emulator PS1 untuk PS2 jadi untuk file game game untuk file emulator untuk file emulatornya itu tidak boleh kita rename kalau kita rename nanti bahasanya kayak Sepanyol tadi kita akan juga jalanikan aplikasinya yang tidak di rename tadi kan saya copy kan 2 buah atau 3 ELF jadi di di micro SD oke yang ini tidak boleh kita rename tadi saya rename pakai nama ini PS2 PS2 kita coba jalankan yang ini dan tadi untuk folder translationnya itu disini ada 2 buah file yang satunya itu file language atau file bahasa tadi saya habis kita coba jalankan ini setting ini hilang atau tidak untuk bahasa inggrisnya kalau hilang nanti akan kita coba copy kan file bahasa inggrisnya dan ini masih berbahasa Spanyol kita akan copy kan dulu oke teman teman untuk file bahasanya tadi saya copy kan ya akan saya saya perlihatkan jadi untuk di folder luarnya micro SD tadi ada file bahasa juga ini nk.lnk ini file language file bahasa ini tadi berbahasa portugis ya ternyata saya lihat berbahasa portugis brazil dan untuk file yang disini berbahasa portugis bahasa portugis brazil dan file yang ini yang portugis brazil ini saya hapus saya copy kan yang versi bahasa inggris dan kita akan coba untuk aplikasinya yang ini yang versi gui apakah bisa berbahasa inggris atau tidak dan kita nanti akan coba juga yang kalau bisa berbahasa inggris yang ini nanti kita coba file yang satunya yang ini apakah berbahasa inggris juga kita coba yang gui dulu dan bisa berbahasa inggris oke kita akan coba file yang satunya kita restart ps nya karena tadi kan keterangannya kalau kita ubah nama ELF emulator nya itu nanti bahasanya akan kembali ke bahasa awalnya yang kayaknya bahasa portugis tadi dan setelah saya kopikan yang file bahasa file yang berbahasa inggris dengan kita rename ELF nya aduh saya salah tekan kita rename ELF nya apakah bisa berbahasa inggris ya ini saya stop dulu ya salah tekan saya kita masuk ke uleh kita coba jalankan yang ini dan bisa berbahasa inggris ya kita coba mana ini jalankan dulu game nya final fantasy 8 oke tadi kita pilih open cd room image ya kita jalankan aplikasinya itu di atas sendiri ini start emulation kita tekan X dan emulatornya bisa menjalankan game PS1 ya disini saya mencoba menjalankan game final fantasy 8 dan ini tidak keluar suara kita coba setting dulu kita masuk ke settingan emulatornya kita masuk ke configuration kita pilih audio kita pilih emulate sound kita kembali tekan seketika untuk videonya ini ini saya biarkan seperti ini nanti kalau teman-teman mau coba sesuaikan bisa dicoba disini ini untuk tes saya biarkan seperti ini kemudian kita simpan pengaturannya oke setelah tersimpan kita tekan X kita kembali tekan seketika untuk ini sudah aktif ya kita pilih yang atas kita tekan X stat emulation X Nah sudah bisa keluar suaranya Jadi Cukup sekian ya teman-teman Semoga bisa jadi Baru referensi Semoga bermanfaat Jangan lupa tonton juga video-video saya Yang lainnya, jangan lupa di subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video-video saya berikutnya